Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terancam kurungan penjara selama 100 tahun atas dugaan kasus pelanggaran, lantaran menyimpan dokumen rahasia pasca lengser dari jabatan sebagai Presiden AS pada 2020 silam. Kasus pelanggaran UU Spionase terungkap ketika Jaksa AS membuka investigasi terkait pembungkaman yang dilakukan Trump pada seorang model majalah dewasa bernama Stormy Daniels, karena telah melakukan pemerkosaan dan tindakan kriminal seks di tahun 2006 silam, menurut informasi. Yang beredar, penyuapan sebesar 130 ribu dolar AS tersebut dilakukan untuk membersihkan nama baik Trump agar Daniels bungkam selama kampanye Presiden AS digelar, namun di tengah proses investigasi penyuapan yang dilakukan Trump. Pihak Kejaksaan AS menemukan fakta bahwa Donald Trump secara ilegal menyimpan banyak dokumen rahasia negara di rumahnya, pasca lengser dari Gedung Putih, Biro Investigasi Federal, FBI, mencatat setidaknya ia telah berhasil menemukan lebih dari 11 ribu dokumen dan foto negara di kediaman mantan Presiden AS, Donald Trump, yang berlokasi di Florida, menanggapi ramainya tuduhan terkait aksi pelanggaran yang dilakukan netizen pada mantan Presiden ini, Donald Trump akhirnya. Mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwasannya pihaknya tidak terima dengan dakwaan itu, Donald Trump juga menyebut tuduhan penyimpanan dokumen rahasia itu sebagai bentuk campur tangan Pilpres AS 2024. Selain skandal swap, menurut Reuters, Donald Trump sebelumnya juga dituding memaksa gubernur negara bagian Georgia, Brian Kemp, untuk mengubah hasil pemungutan suara Pilpres AS yang memenangkan Joe Biden di wilayah tersebut, Trump diketahui telah meminta ke penggelar sesi khusus untuk meyakinkan legislator memilih para voters yang mendukungnya menang. Untuk menyukseskan rencana ini, Trump juga kedapatan menelpon Sekretaris Negara Georgia, Brad Raffensperger pada Januari 2021, untuk mencari Suara yang dibutuhkan untuk membatalkan kekalahannya di Georgia.